Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Dan pada video kali ini saya akan membahas Gimpad yang terbaca sebagai mouse ataupun keyboard ketika dihubungkan di PC ya. Di depan saya sudah ada 2 buah Gimpad dari brand Rexus yang warna putih sebelah kanan GX300 dan sebelah kiri ini adalah Daxa Asteria Hard Effect version 2 ya. Jadi 2 buah Gimpad ini pernah ngalamin terbaca sebagai mouse dan keyboard. Jadi ketika dimainkan di game tertentu itu akan menggaguh. Contohnya di FC ya, di FC24 itu ketika dia mau ngontrol menu kalau kita misalkan tekan ke bawah itu dia akan loncat 2 kali karena inputannya terbaca sebagai 2 kali. Inputan si Gimpad dan inputan dari si keyboardnya. Kalau yang GX300 masih mending lah ya karena dia ada touchpadnya. Jadi ya mungkin bisa bermanfaat, cuma saya pribadi jarang pakai fasilitas ini tuh. Kalau yang Daxa, ini nggak ada touchpadnya. Tapi dia bisa berfungsi sebagai mouse ketika kita aktifkan mode input di Steamnya. Jadi yang maksudnya adalah Steamnya. Ini kalau misalkan saya ambil contoh dulu yang ini ya, Daxa. Ini kan udah pernah saya bahas nih. Nah sekarang saya akan coba cari solusinya, tunjukkan solusinya ketika teman-teman ngalami Gimpad yang terbaca sebagai mouse ataupun keyboard. Kalau misalkan kita lihat di settingan si Steam ya. Kita akan coba cek dulu Steamnya. Si controller ini itu dia terbaca sebagai X-input controller ya. Saya coba zoom. Ini yang Daxa ya, saya nggak bahas yang ini dulu, cuma ini pernah kejadian juga. Dan caranya sama, cara mengatasinya. Kalau kita tes device inputnya, lihat logonya. Gambar, tata letak si Gimpadnya. Itu kan Xbox banget. Itu Xbox controller banget. Padahal kalau misalkan kita lihat ya memang settingannya Xbox gitu. Cuma kalau lihat di tampilannya ini pasti adaptasinya ke Xbox controller ya. Kita akan coba cek dulu. Di bagian sini nih. Teman-teman perhatikan di sini. Ini ada pilihan. Enable Steam Input for Xbox controller. Kalau ini kita aktifkan, maka si Gimpad akan terdeketasi sebagai mouse dan keyboard ya. Contohnya, saya buka aplikasi setting aja ya. Yang ada di PC ya. Ini dia aktif. Tuh. Saya gerakan aktif dia. Ini berfungsi. Dan ini pasti nggak nyaman. Nah, buat apa juga kita pakai Gimpad untuk proses nggantiin si mouse-nya. Gitu ya. Kalau misalkan kita cek di USB setup-nya. Ya. Dia kan seperti ini. Tuh. Lihat. Kan ngaco dia. Harusnya kan dia nggak gerak-gerak sama menunya. Cuma gerak-gerak si analog-nya aja. Kalau misalkan kita cek di FC24. Perhatikan. Di situ ada dua buah controller. Yang satu Gimpad. Yang satu adalah keyboard. Kalau saya geser. Dia ikut dua-duanya. Geser lagi. Geser lagi. Gitu kan. Kalau misalkan teman-teman pilih menu. Jelas kacau nanti. Kita geser ke bawah sekali. Dan loncatnya dua kali. Gitu ya. Dan ketika main pun nggak nyaman. Pasti ada dua. Ada dua yang apa namanya itu. Ada dua controller yang aktif. Dia bingung sendiri itu. Gerak-gerak sendiri. Malahan kan. Nah. Ini saya akan coba matikan dulu ya. Saya akan coba. Nah ini gerak-gerak sendiri dia. Parah nih. Saya coba matikan dulu ya disini ya. Gamepadnya saya matikan. Oke. Mati ini ya. Kemudian teman-teman masuk lagi ke Steam. Ini jangan di enable. Tapi disable aja. Nah. Harusnya sekarang dengan pola seperti ini. Si controller Xbox itu tidak akan mengenabalkan si input. Gitu ya. Kita akan coba aktifkan lagi. Oke. Ini kalau misalkan saya geser sekali ke bawah. Harusnya ke bawah sekali. Tuh. Ini memang sensitif. Sensitif banget. Ini bagus. Tuh. Dia sekali. Normal. Tadi kita masuk ke menu euro ya. Masuk ke menu euro. Ini udah normal. Kalau kita pilih kick off. Nah. Final misalkan. Tuh. Si yang keyboardnya nggak ikut. Dia normal. Gitu ya. Tapi kalau seandainya tadi sistemnya diaktifkan lagi. Ini saya coba matikan dulu. Si gamepadenya. Oke. Kemudian teman-teman iseng gitu ya. Mengenabalkan kembali. Bagian controller. Di enable aja. Terus coba konekkan sekali lagi. Terhubung ya. Maka disini dia pasti ikut dua kali. Dan inilah yang menyebabkan si keyboard dan mouse-nya ikut bergerak juga. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita disable. Saya matikan dulu. Oke. Saya balik lagi ke steam. Sorry. Saya balik lagi ke steam. Kemudian masuk ke controller. Teman-teman. Disable. Saya aktifkan lagi. Maka disini dia akan normal kembali. Eh. Sorry. Dia tetap ikut. Tapi barusan enggak. Itu mungkin transisinya ya. Jadi ke bawah. Tapi ini udah normal. Nah itu gamepadenya gara-gara kesendiri efek belum di restart game-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah ngerestart pasti dia normal kembali. Ini udah normal kok tuh. Kalau misalkan tadi terbaca sebagai input. Mouse keyboard. Dia akan loncat dua kali ketika saya tekan ke bawah sekali. Dan ini sudah normal gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ngalami gamepad apapun. Mau dia dari brand Rexus. Mau dia dari brand apapun. Itu caranya seperti itu. Kemungkinan steamnya yang aktif enable-nya. Jadi waktu itu ada yang sempat bilang. Coba steamnya di non-aktifkan. Yang kalau di non-aktifkan dengan cara uninstall ya enggak bagus juga kan. Tapi disitu ada pilihan. Enable input for Xbox controller. Jadi kalau misalkan kita disable. Dia akan normal kembali gitu ya. Dan di GX300 pun sama. Coba enggak akan saya praktekan. Karena nanti akan firing ulang dia. Piring ulang lagi. Ini udah connect ke device yang lainnya. Tapi tadi saya praktekan di Daxa Asteria yang version 2. Ini pun sama sebetulnya. Dan kalau misalkan itu diaktifkan enable inputnya. Ini juga sama. Pasti jadi mouse dan keyboard. Terutama ada trackpadnya disini ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang punya pertanyaan. Boleh tanya di kolom komentar. Kalau teman-teman suka boleh like. Tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.